Intro Dilansir dari Kumparan News Setelah 20 jam Sidang pemeriksaan saksi 02 di MK Akhirnya selesai Sidang gugatan hasil pilpres di MK Yang dimohonkan BPN Prabowo-Sandi Berlangsung alot Sidang yang beraggedakan Pemeriksaan 15 saksi dan 2 ahli dari pihak 02 Berlangsung selama 20 jam Hingga Kamis 20 Juni subuh Sidang dimulai Rabu 19 Juni pukul 9 Sejak awal jalannya sidang sudah terbilang alot Silang pendapat antara pihak memohon Termohon dan terkait mewarnai jalannya sidang Tidak itu saja Ketua Tim Hukum 02 Bambang Wijayanto Bahkan sempat ditegur oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat Karena tidak berhenti bicara Peristiwa itu terjadi saat Arief mendengarkan kesaksian idham Saksi fakta Prabowo-Sandi Mulanya Arief mencincar kesaksian idham Karena dinilai sama dengan saksi sebelumnya Seolah tidak terima BW lantas menginterupsi Arief Menerima interupsi itu Arief melayangkan teguran ke BW Dari kubu 01 Yusril Izzam Haedra mempertanyakan Perihal ketidakjelasan saksi Yang akan dihadirkan di dalam persidangan Jelang dini hari Adu argumen kembali terjadi antara kubu 01 dan 02 Anggota Tihum Hukum 02 Tengku Nasrullah Mengusulkan agar sidang ditunda dengan alasan kerelahan Namun usulan ini ditolak oleh Ketua Tim Hukum 01 Yusril Izzam Haedra Jadwal persidangan kan sudah ditetapkan oleh mahkamah Ya mungkin dijelaskan dulu Apakah kita sepakat untuk dilanjutkan Kalau bicara besok Kamis Ini sudah besok Jam 12 lewat 1 detik Sudah besok Jelas Yusril Mahkamah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan jalannya sidang Dengan menyelesaikan pemeriksaan sisa saksi dan ahli Yang belum dimintai ketelangan Sidang baru berakhir sekitar pukul 5 pagi Setelah dua ahli Yaitu Jaswar Koto dan Sugianto Selesai menyampaikan keterangannya Sidang selanjutnya diagendakan Pemeriksaan saksi Yang diajukan oleh pihak termohon Yaitu KPU Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax